Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menilai debat keempat yang dikelar pada Minggu 21 Januari 2024 lalu masih belum kondusif. Hal tersebut lantaran sorakan penonton dan dinilai mengakibatkan cawapres tidak bisa berkonsentrasi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengatakan bakal membahas usulan terkait debat cawpres terakhir yang akan dikelar tanpa penonton. Ketua KPU Hashim Ash'ari mengatakan bakal mempertimbangkan dan membahas usulan Bawaslu tersebut. Meski demikian Hashim mengatakan jika usulan Bawaslu tersebut langsung direalisasikan pada debat terakhir, maka dikhawatirkan akan menimbulkan pertanyaan. Seperti diketahui, sejak debat pertama hingga keempat, KPU selalu menerapkan aturan terkait tiap pasangan calon diperkenankan untuk mengajak 75 orang yang tergabung dalam tim pendukung. Hashim pun turut mengungkapkan pihaknya belum memutuskan tanggal pasti terkait rapat evaluasi debat cawpres-pilpres 2024. Namun dikatakan Hashim diperkirakan rapat digelar pada Selasa 23 Januari 2024 atau Rabu 24 Januari 2024. Hashim pun berjanji KPU bakal merumuskan catatan caratan pentingnya penyelenggaraan debat selanjutnya. Terkait hal tersebut, jurubicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya menanggapi hal tersebut yang mengatakan seharusnya para pendukung masing-masing pasangan calon tetap diperkenankan untuk hadir di lokasi debat. Mustafa menilai kedatangan para pendukung tersebut justru bisa menjadi penyemangat. Mustafa mengusulkan sebelum adanya pengusiran terhadap penonton atau pendukung yang ribut, maka bisa diabaikan, maksud kami bisa diabadikan melalui kamera stasiun televisi yang menyiarkan debat. Hal ini katanya adalah upaya saling menjaga sehingga petugas tidak serta mertam melakukan pengusiran ketika belum ada bukti yang kuat. Sebagai informasi, debat kelima mendatang merupakan debat terakhir yang digelar KPU, yakni pada 4 Februari 2024. Ada pun debat terakhir ini bakal diikuti oleh tiga capres, yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pradowo. Terima kasih telah menonton Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia